Selamat datang di Kalimantan Tengah Provinsi yang mempunyai julukan Bumi Tambun Bungai ini merupakan salah satu wilayah kerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang berfokus pada kegiatan restorasi gambut Sejak tahun 2017, BRGM bekerjasama dengan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KUHK dalam melakukan kegiatan restorasi gambut pada kawasan konservasi di Kalimantan Tengah Bagaimana kegiatan restorasi gambut di Kalimantan Tengah? Yuk ikutin perjalanan aku! Strategi 3R merupakan salah satu bagian dari kegiatan restorasi gambut Dan sekarang aku sudah berada di Kalimantan Tengah salah satu wilayah kerja BRGM dalam hal merestorasi gambut Penasaran gak sih Sob? Ada apa aja ya di sini? Yuk langsung aja kita telusuri bersama Tau gak sih Sob? Kegiatan piatan 3R yang bakal kita kunjungi nanti merupakan desa-desa yang berada di area penyangga konservasi Dan pada lokasi pertama yang aku kunjungi terdapat kegiatan pembasahan berupa pembangunan sekat kanal yang terleprak di desa Tanjung Sangalang Nama saya Herdeus dari desa Tanjung Sangalang sebagai anggota mentirada desa Tanjung Sangalang Sekat kanal ini dibangun sejak tahun 2020 dengan tenaga orang lima sampai sekarang rupanya kan masih utuh aja masih bisa lagi dipakai gitu Ya sangat menguntungkan bagi masyarakat Karena nyai kan terbendung Kalau ada setila api kan bisa dipergunakan airnya untuk menyiram-nyiram, membasah-masah Memang tujuannya bikin sekat kanal memang gitu kemarin tuh Karena gunanya untuk kita juga Mampat parit Yang bisa dibikin sekat kanal seperti ini Malah lebar daripada ini Untuk masyarakat enak juga lewatnya Kalau air naik sini kan ini lewat atas aja perauk enak lewat Terima kasih telah menonton! Oke sob, kita lagi ada di lokasi pembahasan yang kedua yaitu di Desa Sigi Nah sekarang ini, lihat di belakang aku ini lagi ada kegiatan pembahasan menggunakan sumbur bor Kita lihat yuk prosesnya! Meskipun kegiatan restorasi gambut sudah dilaksanakan namun peristiwa kebakaran lahan dan hutan atau karhutlah di tahun 2023 ini masih menjadi tantangan tersendiri Kelompok masyarakat pun ikut serta berperan dalam penanganan karhut laloh Salah satunya kelompok MPA di Desa Sigi yang berperan aktif dalam melakukan operasi pembahasan cepat gambut terbakar Nama saya Widodo Saya ketua MPA dari Desa Sigi Kalau untuk kegiatan sumur bor kita cuma ada pemeliharaan sama pembahasan Kalau pembahasan ini tergantung cuaca Enggak yang perbulannya harus Enggak Kalau memang sudah setengah bulan atau satu minggu cuaca panas terus Ya kita adakan pembahasan Ya kalau kita pikir ya memang harus ada sebenarnya Memang sangat membantu Terutama kita sumber mata airnya enggak ada Kalau kebakaran di hutan kalau enggak ada sumur bor otomatis sumber airnya enggak ada Pemeliharaan kalau kita satu bulan satu kali Kalau untuk pandangan kita ya memang bagus Terutama kita bisa mencegah karhutlahnya Terutama untuk pembahasan untuk mencegah kebakaran Kalau untuk kebakarannya kita sebenarnya ada lagi Ya kalau harapan kita sumur bornya lagi ditambah Soalnya lokasinya cuma di sini Soalnya Desa Sigi ini kan agak besar lokasinya Seperti kejadian kemarin kan di sini memang enggak kebakaran Tapi di sana kebakaran enggak ada titik sumur bornya Itu yang kita sulit Seandainya memang banyak di sini Otomatis enggak terlalu parah lah kebakarannya Sumur bor ini dibangun dengan sistem swak lola Yang artinya masyarakat menjadi mitra utama BRGM Dalam melakukan restorasi gambut Kalau tadi kita sudah lihat kegiatan pembasahan Selanjutnya kita akan melihat kegiatan revitalisasi ekonomi masyarakat Yuk langsung kita lihat bareng-bareng sobat Halo Ibu Halo selamat datang Makasih Ibu Nah sob sekarang aku lagi sama Bu Ati Bu Ati ini selaku ketua kelompok tani Sangelang Apakah ya Bu ya? Iya Nah Bu aku kepo nih gimana sih proses budidaya jamur tiram di sini mulai dari awal sampai produk olahannya Boleh ditunjukin enggak Bu? Boleh ceritain Ayo kita silahkan masuk dulu ke ruang produksinya Iya sob Di desa Tanjung Sangalang Kegiatan revitalisasi ekonomi ini dilakukan oleh kelompok tani Sangelang Hapakat Mereka melakukan budidaya jamur tiram sob Menarik bukan? Tidak hanya budidaya Kelompok ini juga mengolah hasil jamur tiram menjadi berbagai jenis makanan Perkenalkan nama Ibu Ati ketua kelompok tani Sangelang Hapakat dengan anggota 10 orang Kelompok budidaya jamur tiram ini berdiri sejak tahun 2015 Awalnya kelompok perempuan tapi sekarang sudah bercampur menjadi bapak-bapak juga ikut, ibu-ibu juga ikut Kalau untuk kelompoknya berdiri mulai tahun 2009 Itu kelompok simpan pinjam yang munculnya dari arisan ibu-ibu Jadi simpan pinjam itu simpan pinjam perempuan Karena ada simpan pinjam, kita kan meminjam harus ada usaha untuk membayarnya Dari situ sering simpan pinjamnya macet, enggak bisa jalan Karena enggak ada usaha, minjam habis, jadi timbul ada utang Dari situ kita berpikir, karena kita lihat jamur tiram ini Kelihatannya kita surveinya, kita lihat dari tipi-tipi Lalu kita survei ke petani jamur, kita lihat dan kita amati, kita coba Kita coba dulu di kelompok, kita coba Omset yang didapat ini rata-ratanya kalau untuk satu tahun Itu 150 juta sampai 200, jadi enggak tentu juga Kalau untuk produk, kami ada yang paling diminati Ada tiga produk, yaitu keripik jamur tiram, sate jamur tiram, sama risoles jamur tiram Kalau untuk jumlah produksinya, dia masing-masing Kalau misalkan untuk jamur tiram yang keripiknya, kita dalam satu tahun ini kurang lebih sekitar Seribu lima ratusan bungkus untuk satu tahun ini, rata-ratanya ya Tapi kalau untuk sate jamur tiram itu sekitar 7.000 tusuk Nah, kalau untuk risolesnya sekitar kurang lebih 500 biji Kalau pemasaran kita yang memang poolnya di area Palangkaraya Terus kita juga untuk pameran-pameran biasanya Apalagi kalau misalkan dari Jawa itu biasanya untuk permintaan mengisi pameran sih Ya, kalau untuk tanggapan dari pemerintah daerah sih sangat bagus sih Pak ya Soalnya mereka sangat mendukung Contohnya dari kantor keuangan Biasanya kalau misalkan mereka ada acara Mereka selalu ngajak kita untuk ikut hadir di mengisi pameran Jadi, biasanya kita sangat berterima kasih kepada pemerintah Baik yang dari dinas-dinas kayak misalkan dinas disperindaknya Maupun instansi lainnya yang juga mengambil kita sebagai UMKM binaannya mereka Kalau dari tanggapan mereka sih luar biasa ya Pak untuk mengapresiasi Karena memang mereka selain kita diajak mereka juga bisa kunjungan ke sini Mereka lihat gimana perkembangan dari produk jamur tiram sendiri Yang kita awalnya kemasannya itu cuma dari plastik standing pochnya Dia cuma transparan Sekarang kita udah bisa kayak kemasan jawa Walaupun ya memang untuk naik tingkat itu kita butuh waktu yang lumayan lah Untuk bisa mencapai dengan kayak bisa bersaing dengan produk-produk lainnya Kalau untuk produksi kita kendalanya hanya satu Pak ya Kalau untuk alat-alat dan bahan Tidak ada kendala yang kita yang masih jadi kendala ini adalah rumah produksinya Karena kita untuk pemasaran sendiri kita memerlukan Harus mempunyai yang namanya izin edar Izin edar baik dia dari PIRT Bahkan kalau yang misalkan yang projen put-projen put itu dia harus BIPOM Dan juga sekarang juga kita diminta untuk ikut di halal Nah tapi masalahnya untuk produksi ini untuk dapat izin ini Kita harus punya yang namanya rumah produksi yang punya standar Jadi kita harapannya ke depan kita benar-benar mampu mendiri untuk pengolahan Dan untuk pemasarannya nanti Informasi untuk sobat BRGM bersama BKSDA Kalimantan Tengah Mengadopsi cara yang lebih ramah terhadap perlindungan lahan gambut Yaitu dengan bioprospeksi Jadi sob, masyarakat yang awalnya berkegiatan di kawasan konservasi Kini diberikan revitalisasi bioprospeksi Sebagai contoh dengan membudidayakan tanaman paku Tanduk Rusa Sehingga dengan adanya cara ini Kegiatan restorasi gambut di kawasan konservasi Dapat berjalan dengan semestinya Tanpa mengganggu aktivitas mata pencaharian masyarakat Halo, nama saya Ibu Apip Kelompok dari Pelatilan Sium Awal mula kita mulai usaha ini Ini di akhir 2019 Itu kita mulai dari tahap yang kecil Tahap yang kecil Kita menjualnya itu tidak di luar daerah Atau di luar kota Kita menjualnya di dalam kota Kita jual di sini Terus ada salah satu tim kita Yang bisa menemukan komunitas Untuk penjualan ke luar daerah Kita belajar untuk menjual ke daerah Ternyata berhasil Kita mulai dari situ Kita langsung berkembang lebih pesat lagi Kejualnya itu di seluruh daerah Seluruh Indonesia Dari Bali, Surabaya, ke Jogja, ke daerah Jakarta Sama Sulawesi, Tenggara, Papua juga kita pernah Kendala kita banyak pak Kendalanya itu kita di ini Dari pencarian Pencariannya itu dihantar Kita ini namanya di hutan kan Banyak kendala Ada yang Banyak ini menemukan hasil atau tidak hasil Itu banyak gitu Terus kendalanya kita pengiriman Di saat kita ngirim ini bunganya Kadang ada yang rusak Ada yang enggak Kita punya hambatan di 2023 ini Di bulan 5 Setelah Lebaran Idul Fitri Kita punya hambatan Dilarang untuk mengirim Nah dari situ kita Nggak bisa mencari dan kita Nggak bingung Pencarian kita Nggak ada lagi Terus ada dari BBG SDA Kita disuruh untuk Mengembang biakan dulu Pembibitan langsung Membudidayakan Membuatan penangkaran Jadi kita mengikuti Sarat-sarat dari mereka Kita kalau untuk Pembibitan dan budidaya Kita mengambil dari hutan pak Dari hutan Nah kalau untuk dari luar daerah Mereka membeli Kita dari sisat Harga sisat bunga Ini tergantung ukuran Kalau misalnya Kita ambil dari ukuran Yang kecil Baby itu Amsetnya itu Kalau sekali kirim Kita bisa mencapai 300 sampai 500 ribu bersih Kalau untuk satu tanaman Kita bersihnya 50 ribu Iya Kalau untuk seluruhannya Misalnya mereka ada pesan Dari 100 pohon Kita langsung bisa menerima bersih Harapan kita Di tim kelompok Kita ingin Apa ya Pencarian kita menetap Di masyarakat kita ini Pencarian kita hanya dua Di mata pencarian kita Di kota Pelangkaraya Kerebengkirai Di Sebangau Itu hanya nelayan Dengan pencarian Seperti bunga anggrek Jadi kita mengharapkan Dari BPKISDA Dari BGM Dengan Apa ya Untuk Sama-sama melestarikan Sama-sama memudidayakan Untuk dipermudahkan Pengiriman Dari kami yang gak bisa Jadi bisa Dan tidak bisa mengenal Dan tidak bisa mengenal Perkenalkan Nama saya Perdi Saya Staf BKS Dakal Teng Saya di bagian Polisi Kota Dari awal Awalnya kita Dengan Intensnya Masyarakat Kerebengkirai Untuk Menjual Tanduk rusak Dan Warga sendiri Mengambil langsung Dari alam Dan itu diambil Secara skala besar Sehingga BKSDA Dengan Aturan yang ada Tidak Tidak membolehkan Dalam Melarang masyarakat Untuk pengambilan Langsung dari alam BKSDA Mencoba untuk Mencari solusi Salah satu solusinya Kita bekerjasama Dengan BRGM Untuk mengurangi Dampak kerusakan Hutan Yang dilakukan Oleh masyarakat Harapan kami Dari BKSDA Untuk Kelompok Bioprofeksi Semoga Dengan Adanya Bantuan ini Masyarakat Kerebengkirai Bisa memberi daya Tanduk rusak Dengan baik Dan bisa Untuk Menciptakan Tanaman-tanaman Lain juga Supaya Bisa Memberi daya Ecosystem gambut Memiliki banyak manfaat Bagi kehidupan Untuk itu Kegiatan restorasi gambut Perlu dilakukan Losok Tentu Sebagai upaya Resiko pencegahan Karhutlah Juga untuk Membantu meningkatkan Perekonomian Masyarakat sekitar Di samping itu Kegiatan restorasi gambut Pun mendukung Fungsi kawasan Konservasi Losok Jadi Tunggu apa lagi Yuk bersama-sama kita Lestarikan Dan jaga Ecosystem gambut Untuk kehidupan Yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gambut mangrove Untuk kehidupan Nyata menjaga Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.